Muka gue kena hape guys Hey what's up guys, saya kembali terima kasih It's Car Vlog Hari ini udah mulai libur lebaran Mumpung jalanan sepi Dan gue gabut guys Jadi hari ini kita pengen ajakin Kita pengen ajarin Fionni buat centir manual Karena kita ada mobil yang enak banget Dan masih brand new banget Jadi udah pasti gak bakal ada rusak Gak bakal ada yang dudutan Masih perfect banget Easy to drive Dan masih empuk semuanya guys Guys ini adalah Subaru BRZ Nah ini Subaru BRZ yang baru gue ambil kemarin Ini tahun 2023 Masih bulan 8 ya Jadi belum setahun mobilnya Masih brand new-nya baru Dan kilometer masih 1000 Ini gue ambil warnanya World Rally Blue Nah Fionni di dalem lagi grogi banget Karena gue suruh dia nyetir manual Tiba-tiba hari ini Jadi kebetulan banget Dia pengen latihan mobil ya kan Yaudah Tapi kali ini dia gak expect Kalo latihan mobil itu manual guys Nah sebelum itu gue pernah Ajarin dia itu nyetir manual Pake E30 Kali ini lebih gampang harusnya Dia harusnya lebih bisa Tapi kan udah lama Kita pelet guys Siap gak? Gak pake goji lagi tuh Oke jalanannya kosong banget Ini malah kalo misalnya mau ngedrift bisa guys Cuman gue gak saranin Karena public road gak boleh ngedrift-drift kayak gitu Harus di tempat sewa Iya di GNT9 kalo gak di Drift Park Sentul Jadi hari ini kita latihan mobil aja guys Ini orang gak keluar lama banget Yang punya om-om dulu Jadi pake ginian guys Nanti mau gue copot Ya ayo buru Ini gak bisa WDC nih kalo begini mah Masa kalah sama Fonzie, Fionzie Gak nakep deh Ngambek deh guys Bagaimana tanggapan ibu Fioni? Setting dulu joknya Nah kalo ini Subar Bear Z nya itu Six speed guys Jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan airnya itu disini Ditarik dulu Baru ke air Ini 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 kok ada empat? Apa empat? Satu, dua, tiga, tiga Itu footrest namanya Yang mana? Footrest ini? Itu footrest Iya itu gak bisa gerak Oh ini gak bisa gerak Iya Copling yang ketiga Ini Iya copling Rem guys Kali nari kini dong Engga bentar, ayo mau Iya oke 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 Bertama gimana dulu? Ayo lupa banget sumpah Aduh ya ampun ya udah Inca copling Rem ya kak? Iya dong rem dong Copling dulu baru copling Iya Rem Rem tangan turunin Oke terus Ya terus apa? Mencet copling Full gak? Full Oh my god Ini dari tadi aja Tidak dipelatiin ya? Beda dalam banget Iya bedal mementok tak gitu Oke Kiri Gigi satu Oke Gas dikit Rem yang lepas Rem yang lepas Gas dikit Kayak di simulator itu loh Oh disini tuh kan Bojok masuk Iya Yaudah ya deh Coba gas Gasnya pelan Gakut copling pelan juga Balancing Jadi gini Gak Tepak ke tangan dulu ya Gini Iya Tiba-tiba yang suruh kayak udah jago Gakut Gakut Nah ini udah boleh ngertiin ya guys Oke Lepas gas Terlalu cepet tapi bisa dipelani sedikit Kopling Hah? Kopling Turun gigi Ini gigi berapa? Gigi 3 Netral Ke netral langsung Ke netral langsung Tapi pakai netral tetap udah selesai Berhenti Oke Kita mulai lagi Pelajaran pertama Dari gigi satu Mati Kalau bisa begini berarti netral Berarti injek kopling Gigi satu Oke coba Kalau gak gini ya gas Ngeeng lepas Kopling pelan-pelan Iya kayak gitu Gas dulu Ngeeng lepas dulu Baru kopling pelan-pelan Lepas Muka gue kena HP guys Itu kalau yang mau start drift Boleh kayak gitu Pelan-pelan Lepas koplingnya berarti kebanyakan Tadi gue bilang ikutin simulator Simulatornya kayak gitu Tadi gue pengen ajarinnya sampai nanjak Cuman kayaknya gak bisa nanjak dulu hari ini Kita benerin di starter dulu guys Oke? Yaudah Kebanyakan Yaudah Yuk lepas kopling kecepatan Jadi koplingnya tadi kebanyakan Koplingnya kelepasnya kecepatan Kecepatan Pelan-pelan lepasnya Jadi yaudah Koplingnya lepas pelan-pelan Set Gitu Kalau itu tadi Zip Koplingnya lebih cepet Kebanyakan gas Koplingnya tep Keempat kali mati Terus Masa kayak mobilnya guys Kayaknya gak deh Sama tapi ini Ini masalahnya bukan di gas sih tadi Masalahnya di koplingnya terlalu cepet lepasnya Ini gigi satu kan? Ternama titelnya Bikin stress Nonton ini biar stress Terus kebanyakan Kebanyakan Koplingnya Jadi gini Coba sini Kita tunjukkan Kayak gimana Udah engine dead Keberapa kali Tio? D-count boleh ya Coba minggir lu Ayo ajarin Tadi makanya Ayah nyetir diperhatiin Kayaknya gue gak cukup sabar guys buat ini Jadi gini nih Lihat ya Lihat kaki ayah Kopling kan? Kopling Gigi satu ya kan? Injek gas pelan-pelan Kalau udah mulai jalan mobilnya Baru lepas kopling Gigi dua Gigi dua Koplingnya pelan-pelan Gigi dua lebih gak apa mati Karena mesin udah muter Kalau gigi satu kan udah dimati Dari diem Understand? Coba ya lagi ya Kita nyalain mesin Oke kita coba ya Jadi begini ceritanya Kopling Ini kan? Kopling Gigi satu Kita pencet gas Kopling lepas pelan-pelan Belum jalan mobilnya kan? Udah mulai jalan kan? Udah mulai jalan kan? Kita lepas koplingnya Ini enggak? Teori seperti ya Coba lagi ya Coba lagi ya Mari kita berhenti lagi Jadi di gas Koplingnya pelan-pelan lepas Sampai mobilnya jalan Oke mobilnya udah mulai jalan Lepas pelan-pelan Gasnya stay aja Udah mobilnya jalan Lepas koplingnya nah misalnya gini nih kita udah udah mau lambat sekali terus gigi satu nih kan nah yuk jangan takut mau mati misalnya udah mulai berbet-berbet langsung yuk incek kopling aja tetep dia gak bakal dia kayak netral kopling tuh kayak netral udah tinggal netralin ini lumayan aneh guys karena di simulator si Vioni tuh udah bisa donat guys jadi harusnya ya dia udah bisa ditirma manual cuman ternyata in real case kalau mobilnya santai ya gak bisa sama sekali kalau dia ngebut langsung donat mungkin dia bisa sekarang guys jadi ya gitu deh pelan-pelan deh oke pelan-pelan lepas koplingnya belum jalan kan berarti kurang lepas koplingnya dikit lagi ya oke gasnya stay aja segitu kopling naik pelan-pelan sampai mobilnya jalan pelan-pelan nah 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 gitu ya udah coba berenti lagi disitu berenti lagi? eh berenti kopling gak? nah coba lupa 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 rem kopling netral nah good rem oke bagaimana? lama banget lama banget ya udah coba lebih cepet lebih cepet sedikit tapi kira-kira ya lu tau kan masnya koplingnya segitu nah gas nah nice gak susah kan? enggak sih cuman tadi ya oke tapi gue sih baca lagi gigi tiga ini ada tanggungan ngeee lepas kecuali mau bijak lagi gak apa-apa lagi gigi tiga terusin nah ini ada tikungan kan? mau belok kanan, mau belok kiri terserah ini ke arah mana yang gak turun saran kiri? oke good rem turun gigi hati-hati ada mobil turun gigi dua kiri nah ini ada bekasan anak donat nih gile oke good udah bisa nih kita coba lagi ambil kiri jangan ditukungan tapi rem baru kopling ya? masih bisa nih pake tiga yuk ngerasa udah udah kurang banget ke? kalau udah kurang tenaga yuk turun ayo lepas kalau misalnya mau belok tapi butuh rem ayo rem dulu kopling gimana sih? aduh rem kopling turun gigi lepas kopling lagi lepas kopling baru gas iya stress gak guys? udah berhenti good iya ternyata ya gustius oke ini basically biasa kan orang-orang nge-vlog biar kalian tuh ke entertain biar kalian itu gak stress ini kalian nonton kalian tambah stress guys oke lepas pelan-pelan good naik terus oke gagal lagi ini mati gak? mati matilah netral netral oke oke naikin pelan-pelan terus gas 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 fail pulang iya lo fokus karena pas kopling gasnya kurang jadi makan tadi dirut 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 gitu sabar entai oke lepas pelan-pelan gas gas nah itu bagus itu bagus iya gigi hatunya terus ganti dong giginya gigi hatunya terus terus giginya orang yuk kan maksudnya masih belum ngerti tapan musik pindah gitu-gitu jangan omelin ayy yuk ngerasa kalo bisa kayak ngeeeeng udah kayak terlalu kayak kok mesinnya suaranya nge-ground gitu tapi suaranya mobilnya gak kemana-mana yuk ganti ini feeling-feelingan sih yuk kalo berasa kayak kok mobilnya gak enak ya gak digigit kok mobilnya terlalu berat ya turun gigi oke kita ke rumah bayi sekarang ini bisa naik gigi empat oke pelan-pelan nah shiftingnya sih lumayan bagus ya cuman di awal aja guys yang kurang jadi harus dilatih lagi next time kita latih lagi cuman kalo misal buat shifting 2-3-4 nya udah ya lo udah oke lah guys lebih gampang jadinya kan dibanding jadinya 30 kan ya 30 ya 30 iya terus tirnya masih enteng semua masih oke enak kanan kanan sen ngerasa berat gak mobilnya terlagi gitu nah good nah kayaknya kayak gitu lah oke selesai jadi bagaimana tangkapan anda? udah oke lah at least ya gitu capek ya oke guys jadi abis ini aku pengen riding jadi gitu aja vlognya gimana kalian kira-kira Vioni butuhin performa apalagi dan apalagi trik yang harus gua ajarin ke dia guys nanti gua mau langsung bawa ke tanjakan kayak begitu jadi bentar gua pengen bawa ke tanjakan kayak begitu cuman kayaknya dia belum ready buat tanjakan guys jadi gua pengen ajarin dia yang balance in coupling sama gas ditanjakan biar gak mobilnya gak turun tapi kayaknya belum ready guys jadi yaudah kita oke gitu aja guys jangan lupa like komen subscribe channel juga saya ketemu kalian dan follow instagram gua di bawah ini sama instagramnya Vioni see you guys next time bye bye